nomor 1 nomor saya adalah Jansen Yonatan sekarang saya ingin membikirkan cerita tentang penesar khkeres Banyuwangi leí sel lama, Banyuwangi ini disebut EDgn省 ialah rangلام untuk sebuah pinti yang memiliki anak lijur dan smart Kaden Banterang adalah nama Dia sangat suka mencari. Dia sering pergi ke perjalanan di sekitar Belambangan untuk mencari makhluk. Satu hari, ketika dia berada di perjalanan, dia melihat seorang perempuan. Dia mencari dan perempuan mengerjauh lebih jauh di perjalanan. Jawa dia sangat baik dan kuat, bahwa dia meninggalkan, dia terlalu di belakang. Setidaknya, dia melihat seorang perempuan. Setelah dia mengembalikan seorang perempuan besar, tiba-tiba seorang perempuan yang cinta di depan dia. Raden Bantrang sangat mengecewakan melihat seorang perempuan yang indah di perjalanan. Dia terlalu mengecewakan bahwa dia bukan seorang manusia. Jadi dia bertanya. Maafkan saya, perempuan, ada hidup di sekitar sini? Tidak, saya tidak. Saya dari Kelungkung, Bali. Nama saya Surati. Saya seorang perempuan, perempuan raja Kelungkung. Saya perlukan bantuan. Saya akan membantu Anda. Tapi tolong beritahu saya apa masalah Anda. Saya dalam bahaya. Ada rebel di Kelungkungan. Rebel itu membunuh ayah saya, tapi saya dapat mengecewakan. Tuhan saya mengambil saya ke sini, tapi saya kehilangan mereka. Sekarang saya seorang diri. Saya tidak tahu ke mana-mana. Saya harus hidup di sini. Tolong tolong saya. Anda akan datang ke orang yang benar. Saya Prins Banterang dari Kederaan Belambangan. Saya akan melindungi Anda. Tolong datang bersama saya. Kederaan Belambangan. Raden Belambangan mengambil Surati. Dia berhubungan dengan dia, dan kemudian beberapa bulan kemudian dia berkahwinan dengan dia. Satu hari, ketika Surati berada di jalan, dia menemukan seorang lelaki. Lelaki menyebutnya Surati. Dia terkejut untuk menyedari bahwa lelaki itu adalah saudara Rupaksa. Rupaksa beritahu dia bahwa itu Raden Banterang yang membunuh ayah mereka. Dia datang ke Belambangan untuk mengambil pembunuhan dan tanya Surati untuk menyedari dia. Surati terkejut, tapi dia tidak menyedari. Saya sangat terkejut untuk mendengar berita tersebut. Tapi saya tidak pasti. Raden Banterang sekarang suami saya. Dia sangat baik dengan saya. Dia tidak pernah menyedari saya. Masalahnya menyelamatkan saya. Sebagai kehidupan yang baik, saya tidak akan menyedari dia. Itu tugas saya untuk menyedari dia. Tapi dia membunuh ayah kami. Itu sangat sukar untuk saya percaya. Ketika saya ketemu dia, dia berada di sini, tidak di Kung Kung. Rupaksa tertarik dengan saudara dia. Dia juga sangat marah dengan dia. Oke, kemudian saya harus pergi sekarang. Tapi jangan lupa menikmati pembunuhan saya. Lepaskannya di dalam peluang Anda. Rupaksa memberikan pembunuhan dia kepada saudara Surati untuk menghormati saudara Surati yang tua. Lepaskannya di dalam peluang dia. Beberapa hari kemudian Raden Banterang sedang mencari di pembunuhan. Ketika dia ketemu seorang lelaki yang kelihatan seperti pembunuhan. Lelaki menghormati dia politik. Kemudian dia berkata sesuatu. Hidup Anda dalam bahaya. Seseorang mempunyai intensi yang buruk untuk Anda. Siapa dia? Isteri Anda, Surati. Surati, bagaimana Anda tahu? Saya adalah pembunuhan. Saya mempunyai visi spiritual kelihatan. Saya hanya ingin menyelamatkan Anda. Jika Anda menemukan pembunuhan di dalam peluang Anda. Kemudian saya benar. Ini dari orang-orang yang akan membantu dia membunuh Anda. Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Hainan Banterang berkembang. Dia sangat marah dengan isteri dia. Kemudian dia sentiasa kembali. Ketika dia menemukan pembunuhan, dia menemukan bahwa dia mencari Rati di ruang. Setelah dia menemukan pembunuhan di bawahnya, dia menyertai bahwa pembunuhan itu benar. Anda tidak berkembang. Saya tahu Anda ingin saya mati. Ini adalah bukti. Ini dari orang-orang yang akan membantu Anda membunuh saya. Beritahu saya siapa dia. Surati mengecewakan dan menang. Itu adalah kakakku yang berbunuh. Saya berjumpa dengan beberapa tempat. Ketika Anda berbunuh. Dia memberi saya berbunuhnya dan mengatakan saya untuk memasaknya di bawah saya. Jadi saya memasaknya di sana untuk menghormati dia. Ini dia yang ingin membunuh Anda, bukan saya. Tetapi Raden Bantrang tidak mempercayai dia. Dia memberi dia penyakit mati. Dia mengambil isteri dia ke pembunuhan. Seperti dia menggantikan isteri dia dan menggantikan badannya ke sungai. Sebelum saya mati, biar saya mengatakan beberapa kata. Tolonglah. Setelah saya mati, hanya menggantikan badan saya ke sungai. Jika air menjadi mati dan merah, maksudnya saya cantik. Tetapi jika air menjadi jelas dan berbunuh, maksudnya saya berbunuh. Kemudian Raden Bantrang menggantikan isteri dia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.